Masa driver Ojek Online atau OJOL Gojek mendatangi Balai Kota Solo, Senin 22 November siang. Sebelum ke Balai Kota, mereka melakukan konvoy dengan seragam jaket hijau ke lokasi berkumpul di Lawayan. Aparat Polresta Surakarta yang berjaga di lokasi kumpul sempat mencegah aksi demonstrasi berlangsung. Polisi juga meminta agar mereka tak melakukan konvoy menuju Balai Kota. Koordinator Gojek Kota Solo, Josafat Satrio mengatakan kedatangan para driver tersebut untuk bertemu wali kota Solo, Gibran Raka Buming Raka untuk menyampaikan aspirasi. Sesampainya di Balai Kota, mereka memarkirkan sepeda motornya di jalan Jenderal Sudirman. Setelah bernegosiasi, petugas kepolisian memperbolehkan sejumlah perwakilan pengemudi Gojek masuk ke Balai Kota. Mereka menyerahkan surat kepada perwakilan Pemkot Solo dan kemudian dijadwalkan untuk melakukan audiensi dengan Gibran dalam waktu dekat. Josafat mengatakan aksi tersebut untuk memprotes penurunan tarif dari semula 8.000 rupiah menjadi 6.400 rupiah. Penurunan ini disebutnya telah melanggar Permenhuk yang menyebut bahwa tarif harus berada di kisaran 7.000 rupiah hingga 10.000 rupiah. Usai bertemu wali kota, para driver Gojek memubarkan diri dengan tertib. Meminta mengimbau rekan-rekan, karena setelah pertemuan di sini akan bergeser hanya perwakilannya ke Balai Kota. Untuk itu rekan-rekan, para korak, saya minta dengan hormat. Setelah ini kembali dengan tertib, tidak ada konvoy arah-rekan apapun bentuknya. Karena teman-teman akan setiap hari ketemu dengan kita di jalan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.